Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang bagi para pencari tutorial Ketemu lagi dengan saya di channel NHJR Tutorial Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rejeki lancar dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara screenshot layar laptop atau komputer Sebelum saya memulai caranya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya di channel NHJR Tutorial Supaya channel ini dapat berkembang dan memberikan video tutorial bermanfaat yang lainnya Oke langsung saja kita ke tutorialnya Ada 2 cara untuk screenshot layar laptop atau komputer kalian Cara yang pertama menggunakan tombol keyboard yang ada di laptop atau komputer kalian Cara yang kedua menggunakan aplikasi bawaan laptop atau komputer Kita mulai cara yang pertama terlebih dahulu Dengan cara menekan tombol print screen yang ada di laptop atau komputer kalian Setelah tombol print screen ditekan, kalian sudah bisa pastikan screenshotnya kemana saja Contohnya via chat, telegram, whatsapp, atau word Saya contohkan ke microsoft word dulu ya Dengan cara menekan tombol ctrl plus p Langsung terpastikan di halaman word ya Atau bisa juga dipastikan ke whatsapp Kita buka whatsappnya Lalu tekan tombol ctrl plus p Enter Kita minimize dulu Atau jika ingin menyimpan screenshot bisa melalui aplikasi paint Kita buka aplikasinya di kolom pencarian Ketikan paint Lalu enter Disini kalian bisa langsung pastikan dengan cara menekan tombol ctrl plus p Otomatis tertempel ya disini Di screenshot ini kalian bisa langsung menyimpan file tersebut Dengan cara pilih file Pilih save as Disini pilih file yang ingin kalian simpan Disini saya pilih folder dokumen Lalu masukkan nama screenshot Di save tipe Kamu bisa memilih tipe yang kalian inginkan Ada gif, jpike, png Saya memilih png ya Setelah dipilih kalian bisa memilih save Setelah selesai kita close Kita buka file yang tadi kita lihat Tadi nyimpannya di dokumen Nah disini ya Screenshot Nah inilah hasil screenshotnya tadi ya Ini cara yang pertama ya Kita close dulu Kemudian kita lakukan cara yang kedua Cara yang kedua ini menggunakan aplikasi bawaan laptop Yaitu snipping tool Kita buka aplikasinya di kolom pencarian di bawah ini Ketik Snipping tool Kemudian tekan enter Setelah aplikasi snipping tool dibuka Kita lihat dulu fitur-fitur yang ada di snipping tool Di fitur mode ini ada 4 mode Yaitu mode free form snip Kemudian rectangular snip Window snip Dan full screen snip Di sebelahnya ada delay Satu second, dua second, tiga second, empat second, lima second Di sebelahnya ada cancel Di sebelahnya ada option Oke langsung saja kita mulai menggunakan snipping tool ini Saya biasa menggunakan mode rectangular snip Yang ini ya Kalau kalian bebas boleh dicoba satu-satu modenya Langsung saja kita mulai klik new Setelah itu kita bisa screenshot full screen Layar atau setengah layar Di sini saya akan mengasih contoh Screenshot full screen layar Dengan cara arahkan kursor dari pojok kiri atas Lalu tekan dan tahan Klik kiri Arahkan sampai Ke pojok kanan bawah Kemudian lepas Otomatis kesalin ya Tapi belum kesimpan Di tampilan ini kalian bisa langsung save file-nya Atau bisa juga edit terlebih dahulu Menggunakan fitur yang ada di sini Yaitu pena Stabilo dan penghapus Di sini saya langsung save file-nya Dengan cara memilih save snip yang ada di sini Atau bisa juga pilih file Lalu pilih save as Kemudian pilih folder yang ingin kalian simpan Kemudian masukkan nama Pilih save tipenya Di sini saya menggunakan tipe png lagi ya Setelah selesai dipilih Kemudian pilih save Kita close Kita buka File yang tadi kita save Di dokumen Screenshot 2 Inilah hasil dari screenshot Menggunakan snipping tool Mudah dan cepat kan Cara screenshot layar laptop Atau komputer Semoga video ini Bermanfaat untuk kalian semua Oke sekian dulu ya Video kali ini Jangan lupa tekan like Untuk video saya ini Dan subscribe Channel NHJR Tutorial Sehingga kamu bisa mendapatkan video-video terbaru Setiap kali Saya mempublikasikan video baru di channel NHJR Tutorial ini Sekian terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa pada video selanjutnya Terima kasih telah menonton